Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang pada hari ini akan membahas sebuah kabar gembira dan menginspirasi dari dunia hiburan internasional. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Lil Jon, seorang rapper terkenal dari Amerika Serikat, yang telah memutuskan untuk memeluk agama Islam pada bulan Ramadan tahun 2024. Ini menandai Lil Jon sebagai orang Amerika terkenal kedua yang masuk Islam di bulan yang penuh berkah ini. Bagaimana perjalanan hidayah dapat menemui seseorang di dunia yang penuh dengan gemerlap kesenangan sementara? Mari kita ulas bersama. Judul, Rapper Lil Jon Mualaf, Orang Amerika Terkenal Kedua Yang Masuk Islam Pada Ramadan 2024. Sebelum Lil Jon, penulis dan aktivis Amerika Son King memutuskan masuk Islam. Rapper Amerika Lil Jon atau Jonathan H. Smith memutuskan memeluk agama Islam. Dalam video Facebook yang diunggah pada Jumat tanggal 15 Maret 2024, dia terlihat mengucapkan syahadat di Masjid King Fahad di Culver City, California. Dilansir Hip Hop DX pada ahad tanggal 17 Maret 2024, pria berusia 52 tahun ini mengucapkan syahadat pada bulan Ramadan. Dikutip dari laman Islami Citi, Lil Jon menjadi mualaf pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Masjid King Fahad di Culver City, California. Lil Jon dikenal karena gayanya yang energi dan slogannya seperti, Yeah! Dan, oke, mendapatkan popularitas pada awal tahun 2000-an dengan lagu-lagu hits seperti, Get Low, dan, Tune Down Forward. Lil Jon merupakan orang Amerika terkenal kedua yang masuk Islam pada pekan pertama Ramadan 2024, setelah penulis dan aktivis Amerika Serikat AS, Song King. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam di mana umat Islam berpuasa. Pada bulan lalu, Lil Jon membeberkan proyek terbarunya yang disebut Total Meditation dalam sebuah wawancara dengan XXL setelah penampilan baru-baru ini di acara paruh waktu Superbowl Asher. Proyek tersebut memiliki 10 lagu yang dirilis pada tanggal 16 Februari. Kepada XXL, Lil Jon menuturkan Total Meditation bertujuan membantu pendengar menghilangkan kecemasan, meningkatkan fokus, dan menemukan kedamaian. Selain itu, dia juga menjelaskan bagaimana menceraikan istrinya dan menginjak 50 tahun membawanya ke jalan yang berbeda, baik secara pribadi maupun profesional. Perceraian Lil Jon dan memasuki usia baru ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pria kelahiran tahun 1972 ini, dia selalu bermeditasi sedikit. Tapi ketika saya menginjak usia 50, saya mulai mengalami banyak hal, kata dia. Allahu alam bisawaf. Kisah Lil Jon mengingatkan kita semua bahwa hidayah Allah SWT tidak mengenal batas. Dari ceritanya, kita belajar bahwa tidak peduli seberapa jauh seseorang dari nilai-nilai spiritual, pintu taubat selalu terbuka lebar. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keindahan Islam yang mampu menyentuh hati setiap insan, menawarkan kedamaian dan kebenaran yang hakiki di tengah kehidupan yang serba cepat dan materialistik. Subhanallah, cerita Lil Jon membuktikan bahwa kekuatan iman dan keindahan Islam dapat menyentuh siapa saja, dari latar belakang apapun. Semoga kisah perjalanan Lil Jon ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai nikmat iman yang telah Allah berikan dan menjadikan kita semakin termotivasi untuk berdawah dengan dikma dan kasih sayang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!